Intro Hi guys, I'm Banyu and welcome back to my youtube channel Jadi hari ini aku mau ngomongin suatu produk baru dari Scarlet Whitening Jadi kalo buat produk body care dari Scarlet Whitening tuh aku udah cukup familiar Karena emang aku juga pake dan aku udah berapa kali repurchase Terus waktu aku tau mereka ngeluarin serum buat wajah Aku tuh langsung kayak penasaran banget dong Terus habis itu aku beli deh ada dua tipe Yang pertama itu acne serum dan yang kedua adalah brightly ever after serum Jadi sekarang aku mau ngomongin packagingnya dulu Di boxnya itu udah ditulis ingredientsnya dan ada nomor BPOMnya juga Seperti yang di dus packagingnya, di dalamnya pun tuh juga yang acne serum itu warnanya ungu Dan yang brightly ever after serum itu warnanya dominant pink Nah yang aku suka dari detail packaging ini adalah di lubang pipetnya Itu tuh bener-bener pas banget sebesar pipetnya aja jadinya tuh gak banyak udara bisa masuk Dan menurut aku itu some details yang really nice Aku tuh suka perhatiin detail-detail kayak gini Aku mau bandingin sama packaging serum lain yang pake pipet juga Biasanya itu tuh gak ada ganjalan di samping-sampingnya gitu loh Jadinya bener-bener masih ada banyak space untuk udara masuk Terus habis itu aku mau kasih liat ke kalian teksturnya kayak gimana Jadi dua-duanya itu tipenya emang bukan yang terlalu encer banget Gak seberapa rani Tapi kalau misalkan aku bandingin disini Yang brightly ever after serum itu teksturnya slightly lebih kental daripada yang acne serum Tapi dua-duanya itu cepat menyerap di kulit dan gak bikin lengket sama sekali Oke sekarang aku mau ngomongin ingredients Dan seperti biasa complete ingredients akan aku taruh fotonya di somewhere around here Jadi kalian bisa close and read it Cuman di botolnya sendiri itu memang dipulis active ingredientsnya Dan untuk yang acne serum ini ada tea tree water Jeju centella asiatica, vitamin C, salicylic acid, licorice extract Nah jadi ini emang yang aku sering pake kan yang si acne serum ini Dan aku memang tertarik sekali karena ada jeju centella asiatica Aku memang cocok gitu pake centella asiatica Atau biasanya disebut juga dengan sika Itu aku cocok karena dia memang gunanya tuh untuk calming the skin Jadi kalau misalkan kulit lagi merah-merah Atau lagi beruntusan atau punya komedo Pake centella asiatica itu di aku tuh bagus banget Jadi lebih kaleng gitu kulit Dan salicylic acid memang itu bagus untuk combat jerawat Jadi ini all of the active ingredients very make sense Dan disini juga ditulis 99.9% oil free face serum That reduce the formation of acne and break out Nah untuk yang Brightly Ever After serum ini Dia tulisannya combination antioxidant containing glutathione and vitamin C to brighten skin Dan active ingredientsnya itu ada glutathione, ada phyto whitening, ada vitamin C, ada niacinamide, dan ada lavender water Dan ini emang juga active ingredients yang sering ditemukan untuk produk yang brightening Aku juga cocok sih pake niacinamide Niacinamide ini bagus banget buat dark spot dan even out skin tone Dan si glutathione ini emang bagus untuk mencerahkan kulit Nah si phyto whitening ini tuh juga mencerahkan tanpa membuat kulit jadi iritasi Dan dua-duanya ini fragrance free Aku pertama kali cukup surprise juga ya Karena kan emang scarlet whitening itu terkenal dengan produknya tuh yang wangi Aku sempet mikir apakah dia di serumnya ini akan ada kayak signature fragrance-nya mereka gitu wangi kah Dan ternyata itu fragrance free Fragrance itu tuh sering menjadi salah satu ingredients yang membuat orang jadi iritasi They really know their stuff, they bikin fragrance free Jadi emang bener-bener gak ada uangnya at all Yang acne serum ini bahkan tuh bener-bener gak ada bau apapun sih Sama sekali gak ada, kayak nothing gitu Dan yang si Brightly Ever Serum ini lebih ada kayak bau skincare yang emang gak pake fragrance Itu tuh baunya kayak gini Cuma gak mengganggu sama sekali Aku malah seneng banget gak ada fragrance-nya Jadi aku rasa dua-duanya ini cocok untuk sensitive skin Karena bener-bener mild and gentle menurut Nah untuk cara pakainya sendiri Ya seperti pake serum biasanya Aku biasa pake ini tuh setelah aku pake toner Dan karena di keduanya ini gak ada active ingredients yang terlalu bikin kita jadi sensitif banget sama matahari Aku bisa pake, ini bisa dipake siang dan malam Jadi emang aku udah punya serum ini sebenernya udah beberapa minggu yang lalu Dan aku memang pake selang-seling Tapi yang aku merasa banget manfaat ya di kulit aku itu yang acne serum Karena aku emang lebih sering pake yang ini Jadi muka aku tuh sebenernya emang acne prone Cuma tapi karena kulit aku sekarang udah lebih jauh lebih baik Jadi emang frekuensi jerawat di kulit aku itu gak seberapa sering gitu loh Cuma tapi every once in a while pasti akan ada jerawat Tapi tipe jerawat aku itu tuh bukan cystic acne ya Tipe jerawat aku itu biasanya dari yang kecil sampai sedang Dan biasanya ada matanya gitu Aku akan kasih lihat kalian fotonya Karena ini adalah foto before after Waktu itu kebetulan emang aku lagi ada jerawat di bagian dahi sini Terus abis itu aku pakein si yang acne serum ini Jadi aku pake ke seluruh muka Terus di bagian yang berjerawatnya itu aku dobelin lagi gitu Aku pakein lebih tebel Dan emm it works well Jadi dalam beberapa hari si jerawatnya itu sembuh Dan gak berbekas yang paling penting Jadi aku tuh memang meskipun acne prone aku gak pake spot cream at all Karena aku merasa spot cream itu kadang-kadang terlalu abrasif buat kulit Karena dia bikin jadi kering banget gitu loh Jadi malah membuat masalah baru Makanya emang biasanya kalau aku ada jerawat aku pakein acne touch aja Nah karena ini bentuknya itu serum Dan dia justru ini memang calming the skin Jadi ya aku seneng banget sih Kalau misalkan aku lagi ada jerawat aku langsung pakein ini Dan dalam beberapa hari itu pasti akan sembuh Nah untuk yang si Bradley Ever After Serum ini Aku jujur emang lagi gak ada masalah dengan kulit kusam Cuman aku emang suka pake ini Kalau misalkan aku lagi mau pake face roller Karena seperti yang aku pasti liat tadi Yang pas aku lagi nunjukin tekstur Teksturnya ini emang slightly lebih thick daripada yang acne serum Jadi cocok banget buat aku kalau lagi pake face roller Karena dia masih agak licin Gak langsung kering kayak si yang acne serum itu Dan aku pas selama pake ini gak ada sama sekali permasalahan kulit Kulit aku gak terasa ada iritasi atau apapun Dan kalau emang kalian pengen mencerahkan kulit Atau kalian emang permasalahan kulitnya itu kusam Bisa banget cobain serum yang ini Nah untuk harganya sendiri menurut aku tuh affordable sih Untuk ukuran serum ya Dua-duanya tuh harganya 75 ribu Oke guys jadi itu dia review aku buat serum-serum dari Scarlett ini Thank you for watching Don't forget to like and subscribe And please do comment down below If you have any video request I'll see you on my next video Bye Bye